Intro Menjulang di tengah pemukiman warga Dan kabarnya meski berkali bangunan tersebut berusaha dirobohkan Namun usaha tersebut terus mengalami kegagalan Penasaran? Mari kunjungi bersama Senyum Indonesia Sejak mengunjungi bekas lokasi pabrik gula sewu galur beberapa waktu lalu Aku ingin mengetahui lebih banyak mengenai pabrik gula lainnya Hal tersebut bukan tanpa alasan Alasan pertamaku adalah karena aku ingin melihatnya secara langsung Dan alasan yang kedua adalah aku khawatir Beberapa tahun ke depan apapun yang tertinggal dari lokasi pabrik gula Semakin tidak bisa dilihat ataupun ditemukan Dan karena alasan-alasan tersebut Maka kulajukan kendaraanku menuju ke area di dekat Candi Perambanan Mengapa aku harus kesana? Dari beberapa sumber aku mendapatkan informasi Jika masih ada peninggalan sebuah pabrik gula yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta Tak jauh dari lokasi Candi Perambanan Nama pabrik gula tersebut adalah pabrik gula randu gunting Dari sebuah sumber dikabarkan bahwa perkebunan randu gunting dahulu adalah perkebunan nila Tanaman penghasil pewarna pakaian Perkebunan tersebut dibuka oleh KA Klaring Yang menyewa tanah kepada keraton Yogyakarta Karena sesuai tata kelola agraria pada masa itu Tanah-tanah di wilayah Forsten London adalah milik keraton Dan kemudian ketika memasuki akhir abad ke-19 Pewarna nila ternyata kalah laku dengan pewarna tekstil sintetis yang lebih murah Dan lebih mudah untuk dibuat Pemilik perkebunan akhirnya beralih ke budidaya tanaman tebu Dan diikuti dengan pendirian pabrik gula Untuk melakukan semua hal tersebut Klaring meminjam modal kepada Kolonia Lebang Sebuah korporasi keuangan yang berkantor pusat di Semarang Klaring rupanya gagal membayar hutang pinjaman Sehingga aset perkebunan diambil alih oleh Kolonia Lebang Tak banyak memang data mengenai pabrik gula randu gunting ini Bisa aku dapatkan untuk sekedar menceritakan sejarahnya Dan ketika melintas ke arah lokasi yang katanya berdiri Sisa puing cerobong asapnya Aku melihat bentang lahan wilayah yang sepertinya memang tepat Jika dahulu pernah ada perkebunan Yang memasuk tebu untuk pabrik gula randu gunting Aku memasuki area perkampungan yang ditunjukkan oleh maps Terus di ponselku Tak jauh dari jalan utama Aku melihat bangunan yang sangat mencolok Terlihat sebuah reruntuhan bangunan berbentuk persegi yang menjulang tinggi Di tengah pemukiman dan dapat dilihat dari kejauhan Dan bangunan tersebut adalah sebuah penanda Penanda dari kejayaan pabrik gula randu gunting Dari sanalah dahulu Asap yang menandakan aktivitas di pabrik keluar menuju langit Dan bangunan tersebut adalah bekas cerobong asap dari pabrik gula randu gunting Perlahan aku pun mencoba untuk masuk ke reruntuhan cerobong Melalui rongga besar yang menganga Pondasi setinggi kira-kira 2 meter berusaha aku panjat Untuk melihat seperti apa bagian dalam dari cerobong asap tersebut Cukup sulit memang karena tidak ada tangga dan hanya mengandalkan tumpuan bebatuan saja Reruntuhan cerobong pabrik gula randu gunting Disusun dari batu bata dengan ketebalan hampir 1 meter Ketebalan dan susunan batu bata tersebut yang menjadikan cerobong ini kokoh berdiri Lebih dari satu abad Dan tak ada satupun warga yang berhasil untuk merobohkannya Berada di tengah cerobong asap ini Kesan pertama yang aku dapati adalah lembab, pengap dan entahlah Aku begitu kagum pada konstruksi bangunan yang mampu bertahan lebih dari satu abad ini Bagaimana bisa sebuah bangunan yang didirikan dengan teknologi seadanya mampu bertahan selama itu Seperti bisa dilihat, cerobong asap ini hanya dibangun dengan tumpukan batu bata disusun dengan sangat tebalnya Kurang lebih hampir 1 meter Tanpa ada tulangan besi Nasib cerobong ini lebih beruntung dari sisa bangunan pabrik lainnya Yang saat ini sudah tidak bisa lagi ditemukan Menurut warga sekitar, cerobong ini dahulu akan dirobohkan tanpa sisa Namun karena begitu tebalnya tembok cerobong ini Warga pun kesulitan untuk membongkarnya Dan akhirnya tidak semua bagian cerobong bisa dirobohkan Hal tersebut bisa dilihat dari bagian dalam cerobong ini Ada banyak bekas pukulan benda keras untuk merobohkannya Dan lalu apa sebenarnya yang menyebabkan Dan pabrik gula randu gunting menghilang Sama halnya seperti pabrik gula sewo galur yang pernah kukunjungi Berdasarkan catatan sejarah pada tahun 1930-an Dunia diguncang dengan krisis ekonomi yang menjalar hingga ke Hindia Belanda Dan berdampak pada terhempasnya industri gula di Pulau Jawa Salah satu yang terdampak adalah pabrik gula randu gunting Dan kemudian ketika terjadi agresi militer Belanda kedua Para pejuang bersama warga membongkar bangunan pabrik gula Dengan tujuan agar tidak dipakai kembali oleh militer Belanda Mungkin pembongkaran tersebut termasuk dengan membongkar cerobong ini Dan kemudian ada lagi yang menarik di dalam area cerobong ini Yaitu terdapat beberapa batu yang identik seperti yang berada di area candi Menurut warga batu-batu candi tersebut semula berada di area persawahan dekat lokasi cerobong Namun kemudian diamankan ke area dalam cerobong asap ini Dan dari puing cerobong pabrik gula randu gunting ini Aku segera menuju ke bekas klinik pabrik yang masih tersisa bangunannya Namun perjalanan tersebut bisa disaksikan di tayangan selanjutnya Tetap ikuti perjalanan singkat Senyum Indonesia Terima kasih telah menonton!